Assalamualaikum, balik lagi ke dapur bersama Eang kali ini kita akan membuat banana nugget atau nugget pisang pisang tanduk yang sudah dikukus ya pakai ini boleh pakai ulekan boleh mau di food processor boleh buah yang gak terlalu gede hancurkan sampai semuanya selesai setiap 75 gram gula gula kasir tepung terigu segitiga biru ini akan kita campur sampai jadi ini tambahkan tepung terigu sebanyak 200 gram kita tambahkan panila cair sedikit saja setengah sendok teh ini sampai bisa dipulung ya seperti ini kurang lebih kalau lengket bisa di tangannya dilumuri dulu pakai mentega lalu nanti akan kita isi pakai keju cheddar yang sudah dipotong kotak-kotak sama coklat ya saya pakai coklat button kayak gini ini beku ya jadi putih-putih terigu 4 sendok makan tambahkan dengan garam sejumput dan air kita buat cairan untuk bahan pencelup sebelum di kamir ya tidak encer dan tidak terlalu kental ini ya kekentalannya kurang lebih seketin ini kurang lebih satu satu sendok lalu kita ambil keju kita taruh di tengahnya kita bulatkan adonan agak lengket ya seperti ini lalu kita celupkan ke adonan agak adonan basah lalu kita panik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bentuk sesuai selera mau gede-gede boleh mau kecil-kecil boleh ini karena untuk konsumsi sendiri jadi kita bentuk sesuai selera ini jadinya ya kurang lebih yang bulat-bulat itu ada 12 terus yang isi keju persegi-persegi panjang itu ada 16 didiamkan kurang lebih setengah jam di kulkas bisa di frozen ya kalau menggoreng dikeluarkan dulu kita panaskan minyak api sedang aja ini udah panas ini udah kemasan kita angkat selamat menikmati jangan lupa like, komen, dan subscribe cobain deh masakan yang enak banget selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati